Plone Wolf itu dia melakukan sendirian tanpa memiliki jejaring secara nyata. Ini adalah orang-orang yang terpapar di media sosial atau terekrut di media sosial. Orang-orang ini. Dia melakukan kajiannya di media sosial, di pengajian bagian Youtube atau lebih banyak sebenarnya adalah di Telegram. Di channel-channel Telegram. Kemudian dia mendapatkan informasi dari situ, dia direkrut dari situ termasuk wasiat dan bayat juga di media sosial. Dan dia melakukan tindakan itu atas pengaruh media sosial yang dia dapat. Tetapi kalau dilacak, dia jaringannya siapa? Tidak akan pernah ketemu. Itu Lone Wolf. Itulah yang dimaksud dengan kelompok teror generasi Z.